Oke guys, balik lagi dengan apa kata mereka. Kali ini gue ada dua student intensive IELTS camp. Nah, ini ada Fathan dan ada Ivan. Kenalan dulu yuk sama dua anak muda dari Sumatera Barat yang punya dream global. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fathan dan saya Fresh Graduate dari UNPAC. Halo, perkenalkan saya Ivan. Saya lulusan dari Akutansi Yunan dan tujuan saya ke Australia dan untuk kerja. Nah, teman-teman, kalian tahu IELTS itu cukup susah ya, jadi apa yang kalian pikirkan tentang IELTS? Cukup menantang ya bagi saya, karena sebelumnya dari SMA saya diajarkan di basic tuval, jadi pas untuk pindah ke IELTS itu cukup sulit untuk saya. Ya, itu saja. Apa yang kamu, Ivan? Saya pikir IELTS itu cukup susah juga ya, dari berbeda dari TOEFL sebelumnya. Cuma karena sudah ada basic dari dulu pas SMP, jadi sekarang ikuti aja. Jadi bukan jadi yang penting tidak berlaku ya, ya? Nah, oke. Nah, so ada, so there are listening, reading, writing, dan speaking, jadi anjur suatu yang kamu lakukan pada ini? Saya pikir anak berat itu sangat sukar untuk saya, karena itu terlalu ongi untuk membaca apa-apa yang dipercaya. Jadi, ya, anak berat itu terlalu yakin. Untuk yang terlalu. Untuk itu, Lego. Untuk saya, mungkin saya memiliki masalah, karena saya memiliki masalah dengan gramat, dan saya memiliki masalah tentang vocabulari dan gramat yang saya pilih untuk berbicara. Oke, baiklah. Kalian sudah menyelesaikan untuk belajar, apa yang Anda menyelesaikan IELTS? Tujuan mengambil IELTS ya buat mempersiapkan formalitas untuk S2. Untuk membantu saya mengambil bahwa itu adalah tujuan saya. Tujuan saya adalah untuk pergi ke negara-negara dan dapat pekerjaan. Mungkin dalam masa depan saya akan memilih jenis saya di master degree. Baiklah, apa yang suajinya untuk orang tua yang tidak memiliki bahwa 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 IELTS adalah seorang sahaja yang tidak digunakan bahwa 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 itulah itu salah satu dan salah satu dari bahwa IELTS. Apa yang Anda menyelesaikan untuk mereka? Mungkin belajar-belajar dulu dari sekarang Karena kan sistem pendidikan kita kan sudah bilingual juga Juga sekarang banyak pekerjaan yang nuntut kita untuk punya nilai IELTS atau nilai TOEFL yang tinggi Jadi ya prepare aja dulu, basicnya dari sekarang What about you? Kalau buat saya sendiri, buat anak-anak muda yang lainnya Untuk mencari pekerjaan atau untuk planning masa depan Kita nggak tahu ke depannya gimana Dan saya pun dulu juga nggak prepare buat mempelajari bahasa Inggris Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya muncullah untuk keinginan buat keluar negeri Dan itu pun tidak terprediksi dan akhirnya saya mempelajari bahasa Inggris ini dari nol Dan untuk saran saya kepada yang lainnya Sebaiknya mempersiapkan diri dari awal Mau itu bakal dilanjutkan dalam negeri atau luar negeri Setidaknya itu sudah jadi persiapan buat diri masing-masing Jadi kamu tidak merasakkan diri masing-masing Oke, pertanyaan terakhir Apa yang kamu rasa kamu belajar bahasa Inggris di Time Language Center? Saya akan pergi ke Ivan dulu Saya pikir ini adalah pengalaman baru untuk saya Karena saya tidak pernah belajar bahasa Inggris dalam beberapa kursus Jadi ya, Time, tentor-tentornya juga sangat mendukung siswanya Juga staff-staffnya juga baik Dan juga suasana tempat Time juga mendukung untuk pembelajaran Jadi enak lah kalau belajar bahasa Inggris di sini Oke, apa yang kamu, Yai? Untuk saya, Time itu sangat bagus untuk belajar bahasa Inggris Karena ketika saya belajar di sekolah senior Saya pikir saya tidak suka Inggris karena itu terlalu susah Dan... Motivasi eksternal? Yes, and when I study at Time, I got motivation for study English And ya, jadi kayak cerita sebelumnya Kalau misalnya saya pas di SMA dulu itu saya benci banget sama bahasa Inggris Tapi pas di Time dengan tentor-tentornya mempelajari Yang sabar menghadapi saya gitu Yang... Yang... Yang juga... Sistematis dalam pelajaran... Dalam mengajari saya Jadi, saya pun juga... Sedikit-sedikit mulai menyukai bahasa Inggris Oke, well, well done guys So, all the best for your future career Study at... Work at... And overseas, and Iva Tan, study for master And then, yeah guys, don't feel shy, ya If you want to speak English very well It will get ambience In English, just come to Time Language Center We will help you to arrange your future career That's it for today It's time to build our future with Time Language Center Bye 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 bye